Halo sahabat keboncilik, Assalamualaikum Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang episkia ya Nah di episode sebelumnya kan kita sudah membahas tentang 9 macam episkia yang harganya murah Sekarang di part 2 ini kita akan membahas 10 jenis episkia yang lumayan untuk menguraskan tombol ya harganya yang pertama ada episkia cocoa cream bisa kalian lihat episkia cocoa cream ini berwarna coklat full dark brown ya dengan urat daun sedikit ada warna hijaunya kemudian untuk permukaan daunnya dia mengkilap untuk daunnya ini bukan jenis yang blue through cuman di pinggir-pinggirnya ini kalau kita perhatikan lebih dekat dia memang ada bulu-bulunya tapi kalau disentuh ini bukan jenis daun yang blue through seperti episkia pink panther untuk jenis ini termasuk jenis episkia yang tahan dan banting karena dia tidak rewel seperti episkia jenis lain yang kedua ada episkia Adam rib episkia Adam rib sini warna daunnya hitam kemudian dia mempunyai urat daun berwarna hijau menyala Nah kalau di tempat gelap atau cahaya yang lebih redup gitu ini seperti glow in the dark terus daunnya ini tipe daun yang blue through ya Nah ini agak sedikit lebih rewel daripada si cocoa cream tadi karena memang rata-rata untuk episkia jenis daun yang blue through ini agak rewel jadi kalau kalian menyiramnya terkena ada daunnya nanti daunnya bisa coklat-coklat gosong jadi usahakan menyiramnya di medianya saja untuk harga Adam rib sini dijual sekitar Rp25.000 sampai Rp35.000 yang ketiga ada episkia Harley Queen sekilas episkia ini memang terlihat mirip sama episkia silver silk atau episkia Santa Marta jadi sangat mirip sih mulai dari warna corak dan jenis daun karena ini jenis daunnya bukan jenis blue through tetapi jenis daun yang menggilap yang licin nah perbedaannya adalah dibentuk daun jadi untuk yang episkia jenis ini dia daunnya agak lebih jumbo lebih lebar nah ini kalau kita sandingkan sama Santa Marta seperti mirip ya hampir mirip malam terlihat sangat mirip sekali untuk harga episkia Harley Queen ini dibanderol mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp35.000 untuk yang bibit kalau untuk yang sudah berukuran dewasa yang sudah besar biasanya di atas Rp35.000 yang keempat dan kelima ada episkia warpen sama episkia country brilliant nah sekilas kedua episkia ini sangat mirip ya sahabat sangat mirip mulai dari perbaduan warna sama batangnya juga mirip nah yang pertama ini ada episkia warpen episkia warpen ini jenisnya jenis blue through sama si episkia country juga blue through ini bisa dilihat dia warna pinggiran daunnya ini lebih ke hitam kemudian di tengahnya ada warna pink dan urat daunnya agak sedikit hijau itu untuk episkia warpen episkia warpen ini dibanderol dengan harga paling murah Rp20.000 nah sedangkan yang ini ini adalah episkia country brilliant country brilliant ini motifnya juga blue through daunnya bukan mengkilap kemudian warnanya ini warna hitam dan ada pink di urat-urat daunnya jadi seperti ini ya ini perbedaannya harga dengan si warpen adalah motif corak warna apa tulang daunnya nah yang ini adalah episkia country brilliant untuk harga sama dengan warpen dia dijual paling murah Rp20.000 kalau disandingkan seperti ini bisa kalian lihat ya perbedaan antara country brilliant sama si warpen untuk jenis episkia ini termasuk jenis yang agak bandel juga jadi dia tidak rewel kalian bisa siram kena daun juga tidak masalah sih kalau yang jenis ini cuman usahakan taruh di tempat terduh jangan dipanaskan ya karena kalau kita taruh di tempat yang panas nanti dia daunnya akan mengering dan gosong-gosong gitu jadi emang episkia ini kalau bisa usahakan taruh di tempat terduh yang tidak terkena sinar matahari langsung tetapi masih terkena angin untuk yang nomor 6 7 dan 8 ada episkia kiwi Katrina dan episkia teddy bear ini sengaja saya tanam menjadi satu pot karena memang episkia ini suka yang berdekatan seperti ini jadi dia suka yang gabung-gabung gini nah yang ini adalah episkia kiwi episkia kiwi ini ini cirinya daunnya blue true kemudian dia warnanya coklat dark untuk warna dasar dan garis tengah urat daun tengahnya ini ada warna hijaunya sedangkan garis daun untuk yang pinggir-pinggirnya ini berwarna pink kiwi mempunyai bunga berwarna merah kalau yang ini ada episkia Katrina episkia Katrina ini berbunga warna orange kadang merah kadang juga bisa dia gabungan jadi sedalam satu bunga ini ada warna orange nya dan sebelahnya lagi warna merah untuk cirinya dia warnanya coklat tua untuk pinggirannya kemudian urat daunnya ada silver sama hijau selanjutnya ada episkia teddy bear episkia teddy bear ini bentuk daunnya blue true jenisnya sekilas dia mirip sama si episkia pink panther cuma bedanya untuk yang teddy bear ini daunnya lebih lonceng kecil-kecil kalau yang pink panther daunnya lebih bulat dan lebar kemudian untuk kedua jenis ini sama-sama mempunyai bunga yang berwarna pink kemudian untuk harga teddy bear ini lebih mahal untuk ukuran yang bibit sangat kecil dia dihargain seharga Rp70.000 minimal sedangkan untuk yang Katrina ini dia dijual paling murah harga Rp25.000 dan untuk yang kiwi antara harga Rp25.000 sampai Rp35.000 yang kesembilan ada episkia import yaitu episkia coklat velour nah episkia ini sangat cantik bunganya karena episkia jenis ini berbunga warna ungu untuk daun ciri khasnya dia blue true kecil-kecil gini terus di samping-sampingnya terlihat bulu-bulunya ya dan warna bunganya nanti dia berbunga ungu jenis episkia ini karena dia episkia import dan dia memang termasuk jenis episkia yang agak rewel dia kelembapannya ini benar-benar harus terjaga maka dari itu ini saya memakai media tanam yang berbeda dari jenis episkia lain ini episkianya saya kasih lumut supaya tanaman ini kelembapannya tetap terjaga dan untuk harga jenis episkia ini sangat mahal untuk ukuran kecil seperti ini dibanderol dengan harga Rp100.000 selanjutnya ada episkia monet episkia ini cermasuk episkia yang berbunga warna kuning jadi walaupun warnanya hijau tetapi bunganya bukan merah ya untuk yang jenis ini ini bunganya berwarna kuning untuk ciri khasnya warna daunnya hijau pekat kemudian tulang daunnya ini warna silver jadi putih silver gitu berbeda sama si frosty ataupun si spermin ya untuk daunnya ini urat daunnya berbeda kalau yang si spermin kan kemarin warnanya warna lemon sedangkan untuk si frosty kan warnanya hijau juga tetapi urat daunnya ada di setiap ruas daunnya ada urat daunnya sedangkan untuk yang monet ini urat daun hanya terlihat jelas di tengah jadi sangat kontras nanti warnanya dan untuk monet sendiri juga termasuk mahal dia dibanderol dengan harga seratus ribu